Intro Satu persatu rumah yang diindikasikan sebagai lokasi pengguna dan peredaran narkotika di kampung Muarabahari Tanjung Priuk, Jakarta Utara digerebek polisi dari unit narkoba Polres, Jakarta Utara Saat digelega, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 11 alat isap narkoba 103 gram narkotika jenis sabu, 26 paket sabu kecil siap edar, tembakau sintesis, alat timbang dan mesin penghitung uang Polisi juga turut menyita drone, layar TV, CCTV dan dekoder yang digunakan para bandar narkotika untuk memantau pergerakan di wilayah kampung Muarabahari apabila ada penangkapan atau pergerakan dari pihak kepolisian Tidak hanya itu, polisi juga menyita 1 senapan angin, 4 airsoft gun, beserta amunisi, serta 25 senjata tajam dan petasan yang digunakan para pengguna untuk melawan apabila ada penggerebekan dari kepolisian Barang yang bisa kita amankan yang terkait dengan peredaran narkoba Kami yakinkan bahwa barang yang kita lakukan penyitaan ini adalah terkait langsung dan tidak langsung dengan peredaran narkoba Paket besar sabu dengan bruto 103 gram, lalu 26 paket kecil sabu, 12 timbangan digital, 2 TV, 4 unit dekoder, 1 unit laptop Ini alat yang digunakan untuk memantau kalau terjadi penangkapan hukum di wilayah tersebut Lalu 1 unit alat hitung uang, 11 alat disap, 1 senapan angin, 4 air gun, berikut gas CO2, 25 satjam, 1 unit drogue, 1 kota petasan, dan 3 alat disap Untuk proses hukum 31 terduga pengedar dan pengguna yang berhasil ditangkap akan dilakukan tes urin dan pemeriksaan oleh penyidik sat narkoba Poltes Jakarta Utara Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AI News mengaporkan